Pacar yang kita begitu sayangi memutuskan kita jauh lekas kemudian kita Menangisi keadaan itu untuk kemudian minta balikan lagi, hina kalau bisa begitu Tangisi itu untuk kemudian jadi sarana taubat kepada Allah Terima kasih ya Allah, kau telah menunjukkan kepadaku seseorang yang tidak baik untuk Inilah proses hijrah yang mulai kita akan lalui Dan ini gak gampang, susah Awalnya dari mana, tanamkan niat karena Allah SWT Mengedepankan cinta kepada Allah, harap kepada Allah, takut hanya kepada Allah Karena niat pengen jadi baik, Allah datangkan kemudian hidayah kepada diri kita Akal kita, hati kita, diperlembut sama Allah Untuk kemudian senantiasa positif thinking terhadap setiap keadaan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah Pacaran asik, lebih asik lagi kalau misalkan pacaran setelah menikah Kalau dipandang sama manusia itu asik, karena cara pandangnya selalu dipakai untuk maksiat Kalau kita masih tertarik kepada kemaksiatan, sering melakukan kemaksiatan Lihat orang yang maksiat gak pernah tergerak hati kita Malah jadinya inginnya ikut